Kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan Imam Mashkur meninggal dunia menyita perhatian publik. Terlebih salah satu dari tiga pelaku aksi tak terpuji itu adalah anggota Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Praka Riswandimani. Komandan Pas Pampres Mejun TNI Rafael Granada mengungkapkan tugas sehari-hari Oknum Pas Pampres yang diduga melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Imam Mashkur tewas Praka Riswandimani. Praka RM, kata Rafael, tidak bertugas melakukan pengawalan melekat kepada Presiden maupun Wakil Presiden. Rafael mengatakan Praka RM merupakan anggota Pas Pampres dari polisi militer yang sehari-harinya berurusan dengan motor patroli pengawalan atau patwal. Rafael sebelumnya mengatakan Pemdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak pidana penganiayaan. Rafael juga menegaskan proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila anggota Pas Pampres tersebut terbukti melakukan tindak pidana. Polisi Militer Kodam atau Pemdam Jaya, Jayakarta kini juga telah menahan tiga oknum TNI dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut. Satu di antaranya adalah Praka RM yang merupakan anggota Pas Pampres. Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku adalah anggota Tawalis 3311 Kice Walis Yonwal Protnek Pas Pampres. Praka Riswandi Manik berasal dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh yang berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara dan lahir pada tanggal 10 Juni 1994. Ia dikenal dengan inisial Praka RM dan merupakan seorang anggota dari Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan di lingkungan Pasukan Pengamaran Presiden. Berdasarkan nomor register pokok atau NRP, Praka Riswandi bergabung dengan TNI Angkatan Darat pada bulan Juli 2013 setelah menyelesaikan pendidikan tamtama. Selanjutnya, ia juga mendapatkan tanggung jawab sebagai anggota polisi militer atau POM dan menjalani pendidikan terkait hal tersebut. Perjalanan karirnya kemudian membawanya bertugas di Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan Pas Pampres. Terlihat dalam sejumlah video yang beredar, Praka Riswandi juga pernah melangsungkan pernikahan di Masjid Raya Baitur Rahman pada tanggal 17 November 2018. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.